Kalimat istighfar dan asmal usnah, apakah itu masuk ke dalam subaspek akhidah atau akhlak? Kalimat istighfar dan asmal usnah. Kurang jelas mempertanyaan ini. Masuk aspek akhlak atau akhidah saja. Asmal usnah bisa diambil ahkamul akhidahnya di sana. Mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya. Karena di setiap nama itu ada sifat. Nama Allah ar-Rahman berarti ada sifat kasih sayang. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki berarti ada sifat yang memberi dan seterusnya. Nah jadi disitu bisa diambil aspek akhidahnya yaitu kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala melalui asmal usnahnya. Di al-istighfar juga bisa. Aspek akhidahnya adalah kita meyakini al-ghafur yang maha memberi ampun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya abna adam. Lau ataytani biqurabil ardi khataya. Alam tu sirkihi syai'an. La ataytuka biqurabihi makhira. Hai anak adam. Jika engkau berhadapan denganku. Banyak dosa sampai sejumlah pasir di muka bumi ini. Tanya kata kehitungan banyak malah dosa. Tapi aku menemukan kau tidak pernah melakukan syirik. Tidak pernah melakukan syirik padaku. Maka aku ampuni dosa-dosa engkau sejumlah pasir itu juga. Jadi istighfar itu bisa diambil aspek akhidahnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun selama kita pada melakukan syirik. Tapi bila kita melakukan syirik, Ya Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaktir ayyushrakabih. Wa yaghfirumaduna dhalika lima yasya'ala. Sungguhnya Allah kada mengampuni. Dosa syirik Allah kada mengampuni. Ayyushrakabih. Wa yaghfirumaduna dhalika Allah akan mengampuni selain daripada itu. Jadi dosa apapun yang kita lakukan. Bagaimana siapkan dosa. Selama kita istighfar. Maka disitulah aspek akhidahnya kita yakini bahwa Allah mengampuni. Jadi tidak ada namanya kita. Luni. Ada harapan lagi diberi Tuhan ampunan. Ada terus ampunan. Kenapa? Karena Allah ala hafur. Dan ketika kita mahasiswa. Astaghfirullah. Ma'ana astaghfirullah adalah aku meminta ampunan. Karena alif sindenta itu lipalab. Jadi astaghfirullah aku minta ampunan engkau. Allah astaghfirullah. Al-Azim. Lalu kita agungkan dia dengan yang maha agung. Kenapa? Karena gampanglah Allah memaafkan pada perlu mengutus utusan lalu dikorbankan utusan itu. Seperti pandangan-pandangan orang-orang nasrani bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu menembuskan dosa manusia. Tidak perlu. Karena Allah maha kaya. Nah itu aspek anunya. Aspek akhidahnya. Kalau diambil aspek akhlaq bisa juga. Yesus ma'al husna. Kalau Allah itu maha pengasih. Maka Allah mengandalkan kita saling mengasihi. Orang-orang yang kasihan non-orang itu Allah akan kasihi mereka juga. Makanya Nabi bercerita. Seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Di musim panas. Dia kehausan. Pelacur kaya baik orang-orang. Malah di musim panas. Lalu dia lihat sumur. Ternyata sumurnya sangat dangkal airnya. Terpaksa harus turun. Jadi harus turun ke dalam dulu. Minum. Begitu dia minum. Naik dia. Ternyata ketemu dengan anjing. Anjing berjuluran lidahnya. Waduh apa siap. Waduh kasihan anjing ini. Pasti dihaus seperti aku tadi. Lalu dia turun. Karena kadada. Maka dia pakai apa? Sepatunya. Dia isi air. Ternyata naik. Kadah kawa naik. Bukada pakai tangan sebelah misalnya. Paksa dia gigit. Jadi dia gigit. Sepatunya digigit. Yang berisi air. Dia berusaha. Susah payah lah. Dia kasihan dengan anjing. Dan dia berusaha susah payah. Untuk menolong anjing ini. Dia bela-belain. Lalu dia kasih minuman anjing ini. Maka ajar nabi. Allah berikan syukur kepadanya. Padahal dia orang salah. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Allah berterima kasih kepadanya. Karena dia kasihan dengan anjing. Kalau Allah ampuni dosa-dosa. Nah jadi kalau kita ambil ar-rahman. Maha maha pengasih. Ada aspek akhlaknya kita ambil. Kenapa? Karena jalan nabi. Irhamu manfil arf. Irhamu kumunfis sama. Kasianilah orang-orang yang mukabumi. Allah akan. Yang di langit. Masihani kalian. Allahumma. Doa yang diajurkan oleh. Nabi kepada si Taisha. Dan kepada kita. Di malam-malam terakhir Ramadhan ini. Jalan si Taisha. Ya Rasulullah. Apalulun ucapkan. Kalau tetamu ala tulqadar. Ya Nabi. Ucapkan Allahumma inna ka'afun. Himbul afu. Fa'afu'ani. Nabi. Bahisi sifat. Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sifat apa? Afu. Apa itu Afu? Afu itu. Pengampunan. Yang hilang catatannya. Kalau istighfar. Allah ampuni. Ampuni maafkan. Rosakita. Tapi saya ada catatannya. Makanya Allah ta'ala. Di hari isap. Kena menyebut. Kayak bulan. Iqab tanggal sekian. Jam sekian. Hari ini. Berdosa ini kalau. Ya Allah. Kamu. Tanggal sekian. Itu disubut. Disubut. Ya Allah. Sampai hamba dia mengira. Udah. Celaka ada aku. Aku kira diampuni. Ternyata. Masih ada catatan. Maka jala Allah. Hai hambaku. Kamu melakukan itu. Kau minta ampun. Ya Allah. Aku ampunkan. Maka aku habiskan. Catatan ini. Nah itu namanya Afu. Jadi catatan tadi. Sudah dihapus. Seakan-akan kita tuh. Kedudah dosa lagi. Seakan-akan gak pernah melakukan dosa lagi. Nah itu Afu. Kita sebagai manusia. Memambil akhlaknya Allah. Biasanya kita nih. Maaflah. Eh maaf. Tapi di belakang sangkal. Sangkal. Nah itu bermuafu berarti. Kita belum sampai ke Afu. Faizal ladhi bayna kau bayna mu'adawah. Ka'annahu waliun hamil. Itu paling berat. Yang tadinya kita bermusuhan. Orang nih. Lalu kita. Dia minta maaf. Kita maafkan dia. Seperti kita tuh balik sama dia. Seakan-akan kita berteman baik. Waliun hamil. Teman yang sangat dekat. Kawalah itu. Oma yulakaha illa alladzina sabaru. Kadang mudah itu. Memahafkan, tulus, bersih, Afu. Tidak mudah. Oma yulakaha illa alladzina sabaru. Jalallah ta'ala. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Kecuali orang yang masalah. Oma yulakaha. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan itu. Illa yulahuddin alim. Kecuali orang yang dapat. Keberuntungan besar. Jadi al-afu disini. Itu semua luar biasa. Kawakan kita. Mungkin tak ada kawabannya kini. Allahumma inna ka'afu. Tuhibbul afu. Allahumma inna ka'afu. Tuhibbul afu. Allahumma inna. Atau tambah lagi Allahumma inna ka'afu. Karimun tuhibbul afu. Perbanyak. Kenapa? Karena itu. Afu bagi manusia berat. Aku maafkan aja. Tapi aku sangka. Bahkan yang aneh itu. Terhadap puitan. Ada orang lain. Orang tuanya sendiri. Ayahnya sendiri. Kadang bisa memaafkan. Nah itu repot. Apalagi itu kan orang lain. Orang tuanya. Ayahnya yang berjasa sangat luar biasa. Mahal menjadikan dia hidup di muka bumi ini. Dia besar dan sebagainya. Masih ada dendam dengan ayah. Kan aneh. Orang kayak gitu. Dan itu dipacu oleh sinetron. Allahumma inna. Allahumma inna. Allahumma inna.